Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya Sika berdoa Sangat diangkat Sangat diangkat Sangat diangkat Sangat doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Saya Ust makhluk hidup dapat bernafas alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda manusia mulai nafas dengan paru-paru paru-paru ya kalau insang itu alat apa? bukan sekarang yang nomor 2 siapa yang mau membaca nomor 2? coba diangkatan saya usada mau lihat siapa yang mau oh mas haris ya mas haris boleh mas haris coba dibaca dan dijawab ya nomor 2 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 nomor 3 nomor 3 jawabannya apa? ini A sama D pilihan jawabannya sama ya gak apa-apa ya ini usah-usah salah ketik nah sudah bacakan ya katanya mas haris jawabannya apa-apa mas haris? mas haris mas haris Daging Tahu, keju, brokoli, susu kedelai, sama udang nah kalau yang hewan nih mengetahuin hewan itu dari mana asalnya? dari hewan apa dari tujuannya? hewan 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 nih betul dari hewan nanti jawabannya itu daging terus keju daging itu kan bisa daging ayam daging daging sapi daging kambing ya kan hewan kalau keju itu dari apa? saya tahu keju? susu dari sapi iya dari sapi betul dari susu sapi bisa susu kambing bisa nah satu lagi ada udah jadi jawabannya itu bisa bisa juga D karena kan ini pilihannya sama ya sampai sini ada pertanyaan oke selanjutnya kita bahasnya nomor tiga nomor tiga siapa yang mau mencoba? ayo angkat tangan siapa namanya? U U U U U U sebutkan namanya sama kelasnya coba nak biar misalnya dengar siapa? tiga D tadi siapa? Alma tiga D oh Alma tiga D ya Pak Alma coba ayo nomor tiga coba dibaca jawabannya apa kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan C apa D ayo yang berdua dengan cara melahirkan apa jawabannya? A jawabannya adalah A watching beruang camping tau sumum balu bersama timus nah ini lewat-lewat yang berkembang biak dengan cara melahirkan Allah kita coba yang nomor empat ya nak ya coba yang nomor empat saya datang jujur saja siapa namanya ya saya datang jujur coba angkat tangan Fira Saffira 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 oh ini Pak Saffira ya Pak Saffira Pak Saffira kelas tiga ayo coba Pak Saffira nomor empat ini Pak Saffira ya Saffira 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 apa Mas Saffira jawabannya C C coba ayo coba ayo coba betul atau salah sikap bersyukur kepada Tuhan itu pengalaman silahkan betul jawabannya satu ya ada penanyaan sudah bisa ya terus sekarang nomor lima apaan siapa ya siapa ya siapa ya siapa ya ngomong-ngomong sebentar ya sudah mute semua kata-kata di suaranya berisik sekali jadi nanti yang usada anu cuma yang usada persilahkan untuk menjawab ya jadi kalau mau menjawab angkat tangannya biar usada lihat ya tadi kita sampai nomor berapa nak nomor lima nomor lima ya sudah sekarang usada mau lanjutnya nomor lima ya coba sekarang angkat tangan siapa yang mau nomor lima angkat tangan sudah biar lihat oh ya ini Mas Fahri 3B silahkan di unmute tadi sudah udah klik nah yuk coba dijawab ya Mas Fahri ya yuk nomor lima dibaca soalnya dulu baru dijawab ayo di unmute diklik lagi Mas Fahri nah udah dicoba dijawab dibaca eh sekali saja ngekliknya Mas Fahri nah udah coba udah udah jangan diklik ah jangan diklik lagi ngekliknya satu kali aja Mas Fahri nah udah ya udah udah nah sekarang dibaca nomor lima dibaca sebutkan nambang silah pertama ya jawabannya D D pintar ya betul D pang eh bintang ya udah udah sekarang di mute lagi Mas Fahri ya selanjutnya nomor enam siapa yang mau coba menjawab nomor nomor enam angkat tangannya nanti usaha agak unmute Mas Evan ya Mas Evan diklik unmutenya Mas Evan Udah ya sekarang coba dibaca dulu soalnya boleh jawab tuliskan simbol silah kedua Pancasila A pantai ya tuliskan simbol silah kedua Pancasila jawabannya adalah A rantai betul ya jawabannya A rantai nah di mute lagi Mas Evan selanjutnya nomor tujuh siapa yang mau mencoba menjawab angkat tangannya Mbak Sila Mbak Sila Aurya nah diklik Mbak Sila sudah kok masih mute coba diklik unmutenya Mbak Sila sudah sudah ya coba sekarang dibaca Mbak Sila dibaca soalnya sama di jawab gimana Mbak Silanya Mbak Sila sebentar Mbak Sila tadi mana silah Mbak Sila usah tata kehilangan Mbak Sila tadi udah tadi udah di mute ya padahal ya ya sudah di stop sharenya dulu mungkin lagi harus di stop share bentar silah nah coba di jawab Mbak Sila ya 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 dibaca dulu soalnya ya nomor 6 eh nomor berapa dia 7 ya nomor 7 ya untuk bisa dihargai orang lain maka sebelumnya kita harus kita harus apa jawabannya Mbak Sila C menghargai orang lain lebih dahulu iya benar kita harus menghargai orang lain lebih dahulu kalau kita mau dihargai ya betul sekarang sekarang nomor 8 siapa yang mau mencoba nomor 8 angkat tangannya diangkat tangannya Ustazah biar melihat siapa yang mau menjawab ya oh Mbak Husna ini Mbak Husna 3C ya coba Mbak Husna di unmute di klik udah di klik unmute nya di klik dulu di klik unmute ya Mbak Husna nah udah sekarang dibaca soalnya nomor 8 ya jika kita melihat teman yang kesukaan maka sikap kita adalah A membantu semampu kita betul jika kita melihat teman yang kesukaan maka sikap kita adalah membantu semampu kita benar sekali nah sudah ya ini udah dicatat jawabannya nomor 4 sampai nomor 8 disilang ya buat belajar ya disilang ya sudah sudah nah sekarang lanjut nomor 9 kita turunkan lagi ke polo nomor 9 nah siapa yang mau mencoba menjawab nomor 9 tidak mbak Gisel kok tidak ayo mbak Gisel coba di jawab mbak Gisel jangan geleng-geleng kepala ayo masih pagi coba dibaca itu soalnya nomor 9 dan muda ini siapa yang mau menjawab akan oh mas Naya kak tiga aja ya di klik unmute nya mas Naya kak ya bentar dibaca soalnya dulu tiga kita terhadap teman yang menyampaikan pendapat musyawarah adalah A mengecek B menghargai C menginati menertawai menghargai pinter betul sekali jawabannya adalah menghargai jadi kalau misalkan ada teman yang apa yang mau mengutarakan pendapatnya ketika musyawarah ya kita harus menghargainya ya jangan malah diecek ya selanjutnya nomor 10 siapa yang mau mencoba menjawab nomor 10 di mute lagi ya mas Naya kak ya ya oh masih siam ya masih siam boleh dicoba nomor 10 ya sebentar saya akan unmute dulu nah coba di unmute masih siam nah udah coba dibaca dulu soalnya tahapan nyamuk setelah dari telur adalah menjadi jentik hmm jentik pinter betul jadi tahapan nyamuk setelah dari telur akan menjadi jentik betul terus setelah jentik jadi apa lagi ibu terus jentik jadi nyamuk kecil nyamuk kecil terus nyamuk kecil nyamuk dewasa ya betul selanjutnya nomor 11 siapa yang mau mencoba diangkat tangannya mas Alvar mau coba mas Alvar nomor 11 tidak mas Fatih oh mas Alta 3C ya boleh mas Alta nomor 11 di unmute dulu mas Alta nah ntar yuk coba nomor 11 dibaca dulu ya soalnya ya sebutkan tumbuhan di bawah ini yang berkembang biak dengan tunas iya apa yang berkembang biak dengan tunas B apa jawabannya B jawabannya B pintar sekali betul jawabannya B singkong cocok bebek sama jahe jadi kalau dari tunas itu yang ditanam itu batangnya ya batangnya yang ditanam kalau singkong kan itu juga batangnya ya cocok bebek tinggal gaungnya kalau jahe juga itu si jahenya itu ya itu selanjutnya nomor 12 siapa yang mau mencoba angkat tangannya kalau oh iya sebelumnya kalau ini kalau cabai dia berkembang biaknya dengan apa cabai kalau jambu pakai biji ya kalau cabai ya kalau jambu biji juga kedelai biji juga berarti yang nomor yang A ini berkembang biaknya dengan apa berkembang biaknya itu melalui biji padahal ngetiknya gimana ya sini coba ngetik ya sini biji nah ini yang A itu pakenya biji terus kalau ini coba pohon pisang rambutan sama padi itu berkembang biaknya dengan kalau pisang itu tunas ya ini coba usada tuliskan ini pisang tunas ini kalau yang pisang tunas ya nak ya kalau pisang tunas kalau rambutan sama rambutan sama padi pakai biji sambil dicatat nggak apa-apa nak buat belajar biar nanti kan belum tahu nanti kalau soalnya bisa bisa keluarnya nanti ditanyainnya yang punas bisa jadi yang biji bisa jadi juga yang lain berkembang biaknya dengan cara yang lain buat dicatat ya tadi udah di udah di itu kan udah dicatat sama bunda kan udah udah ya begini seadanya aja yang lupa dan sekarang nomor 12 siapa yang mau mencoba angkat tangannya mbak nasnen ya boleh di angit mbak nasnen naga nomor 12 dibaca dulu sikap menghargai perbedaan dalam bersyukur permusyawarah disebut toleransi A toleransi betul atau tidak nak jawabannya A betul toleransi ya jawabannya toleransi toleransi jadi sikap menghargai perbedaan dalam permusyawarah itu disebut toleransi nomor 13 sekarang siapa yang mau coba oh mas rajendra boleh diangit mas rajendra nah udah dibaca dibaca soalnya mas rajendra contoh kerjasama di sekolah adalah C melaksanakan kebersihan pintar betul jawabannya bener melaksanakan kebersihan kalau kebersihan di sekolah kita bersama-sama ya ada piket ya kan kalau bekerjasama ketika mengerjakan ulangan boleh tidak tidak boleh ya kerjakan sendiri terus nomor 14 ayo selanjutnya siapa yang mau mencoba yang belum mencoba silahkan mencoba nomor 14 oh mas faiz ya boleh diangit mas faiz hilang-hilang udah mas faiz coba dibaca soalnya mas faiz dengan kerjasama maka pekerjaan berat akan terasa terasa apa manis asam masih betul ringan benar jadi kalau bekerjasama maka pekerjaan berat itu akan menjadi ringan betul kalau manis asam masin itu bukan rasa itu rasa-rasa makanan ya aduh saya masih lapar ini kayaknya ya jadi rasa-rasa ingat ya itu enggak-enggak berjanda-berjanda ya diingat-ingat ya kalau bekerjasama itu maka pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan selanjutnya ini sudah dicatat belum yang usada tuliskan ini di sini udah dicatat semuanya dicatat dulu ya sudah belum sudah dicatat kalau sudah usada mau melanjutkan ke nomor yang di bawahnya biar kelihatan nanti sudah sudah semuanya dicatat dicatat dulu jawabannya nomor 9 B nomor 10 C 11 B 12 A udah disalin dulu ya jawabannya ya saya tunggu ya Mas Kesya kekagi apa Mas Kesya udah dicatat belum jawabannya Mas Kesya sudah 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 yang lainnya sudah ya usada lanjutkan ya ke nomor 15 ya usada hapus dulu karena harus gantian sudah yuk selanjutnya nomor 15 15 15 15 yuk coba siapa yang mau menjawab yang 15 angkat tangannya tadi kayaknya sudah lihat ada Mas Jibril ngangkat tangan oh Mas Alfar mau mencoba yuk coba boleh Mas Alfar di unmute dulu angkat 8 pada bilangan 8.342 menempati nilai tempat ribuan ribuan pinter ribuan betul ini bahasnya bagaimana tadi diulangi Mas Alfar 8.342 pinter betul 8.342 selapannya itu ribuan benar sekali Mas Alfar misalnya ada silang duduk duduk ini memangnya sudah harus mudah satu nah ribuan ya kalau misalkan yang ini yang angka 3 itu berarti tempat apa menempati mulai tempat apa kalau 3 ada yang bisa jawab angkat tangannya coba kalau 3 itu oh masaka ya boleh kalau angka 3 itu menempati nilai apa Mas Alfar masaka ratusan pinter betul ratusan betul selanjutnya kalau angka 4 siapa yang bisa menjawab angka 4 itu menempati nilai tempat apa angka 4 oh Mas Niam boleh Mas Niam angka 4 nya itu menempati nilai apa Mas Niam puluhan puluhan pinter pintar betul sekarang yang angka 2 nya itu menempati nilai apa Mbak Amira boleh Mbak Amira ya angka 2 nya itu menempati nilai apa Mbak Amira satuan satuan pintar nah sudah bisa semua ya insya Allah ini ya yuk sekarang kita lanjut yang nomor 16 16 siapa yang mau mencoba menjawab nomor 16 angkat tangannya ayo yang belum yang belum coba mengecoba mengerjakan gak apa-apa nanti kalau salah usada nanti pasti betulkan ya coba ini oh Mbak Naka Mbak Naka ya tadi ya Mbak Naka ya coba yuk Mbak Naka nomor 16 dibaca dulu ya di unmute dulu Mbak Naka di unmute dulu nah sudah sekarang dibaca soalnya tuliskanlah nilai bilangan berikut ini seru seru berapa Mbak Naka seru seribu seribu dua ratus lima puluh pintar betul seribu dua ratus lima puluh berarti jawabannya A ya betul A seribu dua ratus lima puluh nah selanjutnya nomor 17 siapa yang mau mencoba Mas Keisha mau mencoba ya yuk nomor 17 di unmute dulu Mas Keisha berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam dua kali panen iya D lima ratus lima ribu seratus lima puluh iya betul jawabannya D lima ribu seratus lima puluh caranya bagaimana ya dayang tau tidak caranya bagaimana mas Keisha kok bisa dapet lima ribu seratus lima puluh ditambah ditambah boleh berarti dua ribu lima ratus sepuluh dua ditambah lagi dua ribu lima ratus sepuluh dua ya kalau enggak dua ribu lima ratus sepuluh dua dikalikan dua berarti ada dua cara ya dua ribu ratus tujuh puluh lima tujuh puluh lima tarik ditambah dua lima tujuh nih sama dengannya berapa ya bisa juga dua karena dua kali panen dua dikali dua ribu lima ratus tujuh puluh lima gitu terserah kalian kalau kalian sudah sudah paham perkaya bisa pakai perkalian lebih jauh puluh ya sudah ini caranya jawabannya tadi adalah D ya D ini caranya ada dua cara boleh pakai penjumlahan dan lebih jauh puluh di catat nak caranya biar bisa buat belajar ya oh iya sebentar lagi kan zoomnya mati kalau zoomnya mati nanti masuk lagi ya nak ya kalau zoomnya tiba-tiba mati nanti kalian masuk lagi ya karena kan belum selesai ini pembahasannya udah selanjutnya nomor 18 ayo nomor 18 siapa yang mau mencoba Mas Keisha di unmute lagi ya Mas Keisha ya nomor 18 siapa yang mau mencoba angkat tangannya ini jawabannya nomor 17 D nomor 16 A ya sekarang nomor 18 siapa yang mau mencoba menjawab nomor 18 angkat tangannya Sada akan meng-unitnya yuk siapa yang mau mencoba angkat tangannya Mbak Hasna oke Mbak Hasna Mbak Hasna di unmute Mbak Hasna nah nah sudah dibaca dulu soalnya ya pada musim panen dihasilkan 2 keranjang 2 mangga keranjang pertama barisi 1.859 2 mangga keranjang 2 barisi 3.789 2 mangga berapa jumlah 2 mangga dalam 2 keranjang tersebut ya C C jawabannya C bagaimana caranya Mbak Hasna coba bisa dijelaskan caranya ke teman-teman ya di apakah ditambah ditambah oh iya betul ditambah jawabannya C ya ditambah ditambah ya saya dapat ketik tuliskan caranya di sebelahnya berarti 1.859 ditambah 3.789 sama dengan pakai penjumulan bersusun ya di oleh karetan ya udah 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 pertanyaan sampai sini nak sudah betul jawabannya pintar Mbak Hasna good job selanjutnya nomor 19 19 siapa yang mau mencoba menjawab nomor 19 15 dicatat dicatat dulu ya nak ya ini ya nak ya sudah mau turun ke bawah biar apa namanya biar enggak saya hapus sudah dicatat belum jawabannya udah selanjutnya ya sudah lanjutkan ya sudah hapus jawabannya sekarang sudah mau melanjutkan ke nomor 19 harus harus ya ush kalau nggak nanti gambarnya itu itu kan nyuruh-nyuruh layar atau oh ke layar yuk nomor 19 siapa yang mau mencoba menjawab angkat tangannya usah jangan mau unmute yang mau menjawab ayo angkat tangannya nomor 19 siapa yang mau mencoba yuk dicoba oh Mbak Shanung boleh di unmute ya Mbak Shanung ya ya udah dibaca dulu soalnya Mbak Shanung Siti memiliki 460 tangkai bunga anggrek Siti ingin menyimpan dalam 4 buah pas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing pas berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap pas bunga ya jawabannya berapa Mbak Mbak Shanung jawabannya A 115 betul atau tidak ya betul jawabannya A 115 caranya bagaimana Mbak Shanung bisa dijelaskan ke temen-temen ya dibagi dibagi berapa dibagi berapa Mbak Shanung dibagi 4 460 dibagi 4 pinter betul sekali ya sudah ketikan caranya disini 460 dibagi 4 sama dengan nah coba kalian bisa pakai cara porogabit ya selanjutnya nomor 20 siapa yang mau mencoba nomor 20 angkat tangannya yang belum mencoba ayo tidak usah malu-malu tidak apa-apa salah sekarang yang penting nanti ketika ulangan PAS nya betul semua ya coba nomor 20 siapa yang mau mencoba angkat tangan ya Masya Allah Mas 29 mereka cekingnya jalan di atas menci ya oh mas jibril ayo boleh Mas jibril nomor 20 diambit dulu Mas jibril Nah, sudah dibaca dulu soalnya Sebuah perkebunan memberikan 168 bibit pohon mangga untuk Udin dan lima orang tetangganya Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada enam anak sama banyak Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak berapa? Berapa? Mas Ibril? 28 B B, 28, betul Bagaimana caranya Mas Ibril kalau bisa dapat B? Dibagi Dibagi berapa? Dibagi berapa Mas Ibril? 6 100 68 dibagi 6 Betul ya, ini caranya Pakai cara porogabit Jadi nak, kalian mumpul ini masih ada waktu satu minggu Kalian dihafalkan perkaliannya Sama kalian harus belajar banyak lagi latihan buat porogabit pembagian ya Ini kan soalnya kebanyakan kan perkalian Pembagian ya Biar nanti ketika ulangan kalian bisa menerjapannya Betul jawabannya 28 Sekarang selanjutnya Nomor Romawi 2 ya Kita udah masuk ke Romawi 2 Nomor 1 Siapa yang mau mencoba Romawi 2 nomor 1? Angkat tangannya Mas Altamis Boleh Mas Altai ya Dianit Nah, coba dibaca dulu soalnya terus Sebutkan tiga ciri-ciri makhluk hidup Hewan Ciri-cirinya Ciri-cirinya Ciri-ciri makhluk hidup apa? Yuk Kalau hewan Iya, kalau makhluk hidup ada hewan Tumbuhan manusia itu makhluk hidup Nah, sekarang yang ditanyakan disini itu Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Ayo Apa? Hidup di tanah Hidup di tanah? Bukan 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 Salah Ayo Bukan Coba dibuka lagi Apa? Bener tadi? Butuh minum Iya, memerlukan makanan dan minuman Ya Betul Perlu makan dan minum ya Terus apa lagi ada? Disuruh nyebutkannya Tiga nih Mas Altai Membutuhkan sinar matahari Membutuhkan sinar matahari Kurang tepat ya Karena sinar matahari itu kan Untuk membantu potensi tumbuhan Kalau yang lainnya Belum Belum tepat Yang lainnya juga Mas Altai Selain itu Ber Kalau Mas Altai Kalau misalkan Namanya tumbuhan itu Pastikan Kalau kita menghidup oksigen Kan kalau manusia itu Namanya apa? Ber Berapa? Bernafas Betul Bernafas 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 ya Terus satu lagi Kalau kan biasanya Kalau misalkan manusia itu Gari bayi Terus tambah tinggi Tambah tinggi Tambah tinggi Itu namanya apa? Berkembang biak Oh berkembang biak Berkembang biak juga boleh Ya betul Berkembang biak Berkembang biak Terus apalagi tadi Usada Ada kasih Barusan Kalau misalkan dari kecil Tambah besar Tambah tinggi Tambah tinggi Itu namanya apa? Tum 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 Betul Tum Tum Nah Terus ada yang mau Tambah lagi Tum Ini ya Salah Kurang lebihnya ini ya Diinget-inget ini Nah Bisa dicatat Nak Ya Kayaknya ini udah pernah kan Udah pernah ada tugas ya Bukan Itu soal nomor 2 juga Us Ya Sebentar ini Tulisannya Sudah mau cekat perkecil dulu ya Us Bukannya di bawah ya Ada nomor 2 Ya Ini tulisannya Kurang kecil lagi Nah Sebentar Tadi diulangi lagi Tadi diulangi lagi Tadi diulangi lagi Tadi bisa dikecilin ya Tadi bisa dikecilkan Tumbuh tadi apa Mas Alta Tumbuh terus Berkembang biak Berkembang biak Terus Makan Terus bernafas Terus bernafas Nah memanjang ya Biar nanti Sebelahnya ada ya Nah Memanjang Nah ada ya Selanjutnya yang nomor 2 Nomor 2 Siapa yang bisa menjawab Nomor 2 Angkat tangannya Oh ini Mas Nam Mas Aduh Pasalnya Barusan menghilang Siapa tadi ya Barusan ya Sebentar Nah ini Mas Nam Akbar 3C Dianmit mas Nah coba Dibaca dulu soalnya Baru dijawab Protein terdiri Atas 2 jenis Yaitu Protein hewani Dan protein Nabati Betul Protein hewani Dan protein Nabati Kalau protein Hewani itu tadi Dari apa mas Protein 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 Hewani Dan protein Nabati Nah Sudah ya Sekarang Nomor 3 Yuk Coba nomor 3 Siapa yang mencoba Angkat tangan Mas Abid Mau mencoba Mas Abid Nomor 3 ya Coba ya Sada Angkat ya Nomor 3 Coba mas Abid Dibaca soalnya Terus dijawab Apa Pro Yang Dimaksud Dengan Protein Hewan Nih Ya Yang dimaksud Protein hewan Itu apa mas Abid Apa jawabannya mas Abid Protein Protein Hewani adalah Adalah Apa Protein Yang berasal Yang berasal Dari Dari Hewan apa Tumbuhan Kalau hewani Hewan Betul Hewan Jadi protein Protein Jadi protein 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 Siapa Mas Abid Di Mute Lagi ya Selanjutnya Nomor 4 Siapa yang Mau mencoba Angkat tangan yang belum mencoba silahkan mencoba gak apa-apa, jangan takut salah gak apa-apa, kita masih belajar bareng-bareng ya suara di mute lagi mas di mute lagi bisa memute-nya tidak? sebentar sudah ya coba siapa yang mau mencoba tadi? bisa tadi lihat satu sih bagian ya, tadi mau coba ya bagian ya bagian mau coba ya nomor 4 ya coba ya nomor 4 ya usah ada unmute ya coba yang lainnya coba yang lainnya siapa yang mau mencoba nomor 4 apa yang dimaksud dengan perkembang biangan buatan, oh mbak Lia boleh mbak Lia ya di unmute dulu mbak Lia nah udah dibaca dulu soalnya apa yang dimaksud dengan perkembang perkembang biakan buatan jawabannya perkembang biakan yang dilakukan oleh manusia betul perkembang yang dibantu bukan dilakukan dibantu oleh manusia ya bukan dilakukan oleh manusia tapi dibantu oleh manusia contohnya contohnya cangkok contohnya cangkok setek setek menyen setek sebentar saya tuliskan disini ya perkembang biakan perkembang biakan oh ya oh ya perkembang biakan yang dibantu oleh manusia oleh manusia contohnya tadi apa cangkok setek apalagi ya itu ya salah satunya salah satunya ya selanjutnya nomor 5 siapa yang mau coba nomor 5 ya belum mencoba silahkan mencoba segala sesuatu yang dikerjakan disebut mbak lia dimit lagi ya mbak lia ya mas ini mas albi belum coba ini mas albi tumben ini biasanya mau nyoba coba ya mas albi ya ya nomor 5 coba dibaca di anit nah coba nomor 5 segala sesuatu yang harus dikerjakan disebut kewajiban betul kewajiban betul kewajiban pintar segala satu yang disini disebut kewajiban nah dicatat jawabannya ya nak ya buat belajar ya selanjutnya nomor 6 siapa yang mau mencoba lagi nomor 6 muda ini silahkan 2 pancasila apa yuk masa tidak hafal sih bagian ya coba bagian 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 di anit dulu di klik anitnya nah udah dibaca dulu soalnya tuliskan bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan berada betul kemanusiaan yang adil dan berada kemanusiaan yang adil dan berada simbolnya apa sila kedua itu kantai kantai ya betul kantai terus selanjutnya di ini lagi ya bagian ya selanjutnya nomor 7 ayo mau coba siapa mbak Hanin mau coba mbak Hanin mau coba yang nomor 7 coba yang lainnya siapa yang belum mencoba yuk oh ya boleh mbak Sila mbak Sila ya boleh nomor 7 di anit dulu nah boleh dibaca dulu soalnya sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila ke sila ke 1, 2, 3, 4, 5 saling menghormati berapa enggak 1, 2, 3 menghormati berarti itu kita harus saling menghormati itu ada tuh di jawabannya nomor nomor ke-6 itu beradab yaitu kan kita harus mempunyai adab kepada orang lain ya kalau menghormati orang lain itu kan kita termasuknya itu beradab ya nah berarti maksudnya ke sila berapa mbak Sila kedua betul kedua sila kedua ya betul sila kedua nah yuk coba lagi ya nomor 8 sebentar lagi selesai ayo nomor 8 siapa yang mau mencoba nomor 8 ya angkat tangan ya oh mbak Rasyah mbak Rasyah mbak Rasyah mau coba 3D kayak tadi usada belum melihat ini yang 3D belum mau mencoba menjawab ayo yang 3D ini ditanya usada siapa ini kok belum ada yang mencoba menjawab ya ayo coba 3D tadi tadi yang penyati KC 3A 3D Alma tadi udah Alma tadi udah pertama siapa ini yang tidak ada coba yang lainnya ada yang mau menjawab tidak mas Danis mau siapa ayo nomor 8 kalau enggak usah saya tunjuk ya saya tunjuk aja ya oke kalau enggak ada yang mau mencoba patut saya tunjuk siapa ya oh ada mbak Safira mbak Safira boleh boleh mbak Safira dianggir dulu mbak Safira nah udah dibaca dulu soalnya Siti membagi Siti membagi 138 biji salah kepada tiga orang temannya setiap anak mendapat biji salah sama banyak berapa banyak biji yang termas diterima setiap anak berapa caranya bagaimana dulu 138 138 dibagi 3 jawabannya berapa 46 46 betul nah itu caranya ya betul pinter mbak Safira dimit lagi ya mbak Safira ya selanjutnya siapa kalau enggak ada yang katakan saya tunjuk ya oh mbak Shanum boleh mbak Shanum mbak Shanum yuk yuk coba mbak Shanum dianui dulu ya nomor 9 nomor 9 iya nomor 9 7896 7000 betul pinter sekali 7000 7 ada hanya ya kadang-kadang usaha nomor situ enggak ada hanya 7896 6 6 nah sudah begitu ya udah sekarang dicatat dulu jawabannya nak usaha nanti mau ke bawah yang nomor 10 ya sudah dicatat jawabannya jawabannya sudah ya sudah ya sekarang sudah mau lanjut ke nomor 10 ya nomor terakhir ini ya yuk langsung ke nomor 10 ya siapa yang mau mencoba menjawab nomor 10 usada mau hapus nih semuanya sudah ya sudah hapus ya sudah ini ada 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 nomor 10 usada hapus ya semuanya jawabannya ya ini baterainya baterainya usada mau habis nah ada ada nomor 10 nanti kalau mati berarti harap ya usada baterainya habis ya sebentar ini yuk nomor 10 terakhir yuk yang terakhir ya yang memiliki hewan peliharaan hewan peliharaan Yahya ada 2 ayam betina dan 2 ayam jantan kedua ayam betina peliharaan Yahya bertelur masing-masing betina bertelur 13 butir setelah 21 hari telur ayam Yahya menetas menjadi anak ayam Yahya menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda berapa banyak anak ayamnya ya semuanya nah usada langsung tuliskan saja ya karena laptop usada hampir mati ini caranya ya ditulis ya jadi caranya adalah tadi kan punya 2 ayam betina yang bertelur itu ayam betina apa ayam jantan ayam betina kan berarti 2 dikali bertelur ayam betina yang nanya itu masing-masing bertelur 13 putir berarti 20 2 berarti 2 dikali 13 sama dengan berapa 2 dikali 13 berapa yuk 20 26 26 26 ya betul terus setelah itu ada apa lagi setelah 21 hari telur ayam Yahya menetas menjadi anak ayam Yahya menyimpan anak ayam pada 2 kandang yang berbeda berapa banyak anak ayam Yahya semuanya tapi sudah terjawab ya jadi jumlah anak ayam Yahya semuanya itu ada 26 26 ya jadi ini disimpan dikandang yang berbeda itu kan tidak pengaruh karena yang ditanyakan itu berapa banyak ayam semuanya jadi meskipun disimpan dikandang yang berbeda tetap aja itu namanya ayam begitu ini hati-hati soal seperti ini memang agak-agak nanti bisa jadi jawabannya mengecoh kalian jadi nomor 10 itu jawabannya 26 caranya 2 dikalikan 13 begitu ya sampai sini ada pertanyaan tidak sekarang sudah akan catat ya sudah ya nah sekarang ustadah mau nah sekarang ustadah akan tutup ya jadi sudah selesai pembelajaran kita hari ini nanti kisih-kisihnya dibaca lagi ya anak ya tapi kan selain ustadah memberikan latihan soal juga kita memberikan kisih-kisih ya dibaca lagi kisih-kisihnya besok ada resume lagi buat latihan soal yang tema 2 ya sekarang ustadah akan meng-unmute kalian semua yuk nah sudah ya yuk sekarang sudah selesai pembelajaran ya halo ada pertanyaan juga sebelum saya tutup tidak tidak ya tidak besok jangan lupa ada sumber lagi ya yang teman sebelumnya yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya sikap berdoa jangan lupa 鍵 terima kasih terima kasih Hai Oh Hvað það í dag hann takin?